Orang-orang soleh bahari gak pernah bosan dengan baca Quran ini Karena disebutkan dalam hadith nabi Tidak pernah kenyang para ulama itu membaca Al-Quran Kalau kita baca riwayat-riwayat tentang cerita-cerita orang-orang dahulu membaca Al-Quran Kita akan kagum dengan mereka Kita gak ada apa-apanya Bagaimana salafus soleh bahari membaca Al-Quran mereka Di riwayatkan para ulama-ulama dahulu dalam membaca Al-Quran itu Berbagai macam beda-beda banyaknya Hatamnya itu Ada yang menghatamkan Al-Quran dalam dua bulan sekali khatam Kita pernah membaca Dua bulan baca Al-Quran tamat Ini kalau ada itu sudah mirip dengan salafus soleh bahari itu Ada yang lebih cepat dari itu Ada yang satu bulan satu khatam Hebat lagi ini Sebulanan tamat baca Al-Quran Satu hari Satu juz Ini yang disebut dengan One day one juz Itu kan One day one juz Alhamdulillah Yang ini ulu Yang ini ulu gak itu juz One day one juz Orang juz Ada seding juz Jadi hari pertama juz sirsat Hari kedua juz semangka Hari ketiga juz alpukat Tiap hari beda-beda juznya One day one juz Satu hari sati juz Ini yang digalakkan oleh sebagian orang saat ini Ada yang satu bulan satu juz Ada yang lebih cepat dari itu Sepuluh hari satu khatam Lebih cepat dari itu delapan hari satu khatam Lebih cepat dari itu tujuh hari satu khatam Ini kebanyakan nih Tujuh hari satu khatam Seminggu tamat Di antara yang mengamalkan ini Adalah wiridnya Sahabat nabi Yang bernama Uthman Sayyidina Uthman Beliau itu amalannya Seminggu khatam Quran Kalau peantian punya amalan Menghatapkan Quran dalam seminggu Maka mulainya Bagusnya di malam jumat Mulainya Jadi malam jumat mulai Baca Quran Nanti khatamnya malam kamis Nah itu seminggu selesai Dan itu nanti biasanya Ada hari-harinya Hari jumat sampai surah abang Hari sabtu sampai surah abang Itu ada rumusnya itu Kalau santri itu rumusnya Fami bisyautin Itu rumus Anda akan berhenti Dalam setiap surahnya itu Ada lagi yang lebih cepat dari itu Ada yang enam hari satu khatam Ada lagi yang lima hari satu khatam Ada lagi yang empat hari satu khatam Ini salah posoleh semua nih Yang kita ceritakan ini Orang-orangnya sudah gak adaan berataan Tinggal ceritanya aja ya Ada yang tiga hari satu khatam Ini termasuk banyak diamalkan Tiga hari satu khatam Luar biasa Bandingkan dengan kita Ada lagi yang lebih cepat dari itu Dua hari satu khatam Bahkan ada yang satu hari satu khatam Ada kau pandir lagi kita Kalau sehari sehataman itu Ngaji aja sudah Memang orang-orang soleh hari kerjaannya Seperti itu Ibadah aja kepada Allah Baca Quran diantaranya Bahkan ada yang lebih cepat dari itu Satu hari dua khatam Jadi siang sehatam Malam sehatam Ada lagi yang lebih cepat dari itu Satu hari Empat kali khatam Ada juga Masih ada riwayatnya nangga itu Terakhir Yang paling cepat itu Adalah satu hari Delapan kali tamat Delapan kali khatam Jadi empat kali di malam hari Tamatnya Empat kali di siang hari Tamatnya Ini orang-orang Salih bahari Maka pas yang disebutkan oleh baginda Rasul Para ulama Para ulama Tidak pernah kenyang Tidak pernah bosan Membaca Al-Quran Lalu kita Dimana Nah ini Bahkan bukan cuma itu Dalam riwayat-riwayat lain Yang dikatakan Dikatakan Para salafus soleh Ada yang menghatamkan Quran Dari maghrib Sampai isya Ada kok dibayangkan Tapi isya nya agak mundur Bang Kayak jam 9 Kayak itu Isya nya agak Belandung sedikit Dari maghrib Habis maghrib Sampai isya Tamat Quran Nengkai apa bunyinya Kira-kira Ada lagi diriwayatkan Yang menghatamkan Quran Dari zuhur Sampai asar Tamat Ini orang-orang bahari Yang lebih keren lagi Membaca Al-Quran Tamat Dalam Satu Rokaat Ini banyak Ulama Salafus soleh Berdiri Satu Rokaat Hatam Quran Dari Fatihah Sampai Anas Berdiri Rokaat Yang kedua Tamat Lagi Begitulah Orang-orang bahari Membaca Al-Quran Jauh Kalau dibandingkan Dengan kita Kita Sudah hari Yang ke-16 Di bulan Ramadan Ini Dapat berapa Juz sudah Ibu-ibu Dapat berapa Juz sudah Ibu Gak usah Dijawab Jawab sendiri Aja Dalam hati Selamat Terima kasih.